Pasukan Hispuloh Lebanon menanggapi ancaman yang dilayangkan oleh Israel, di mana Israel sempat mengatakan bahwa rakyat Lebanon akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan jika Hispuloh tetap menyerang wilayahnya. Tak takut dengan ancaman tersebut, Hispuloh justru mengecek ancaman dari Israel sebagai omong kosong dan membosankan. Dikutip dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hispuloh, Sheikh Ali Damos, pada Rabu 20 Desember. Menurutnya, ancaman Zionis itu dilayangkan ke Hispuloh saat mereka merasa takut menghadapi front perlawanan. Oleh sebab itu, ancaman berturut-turut dari Israel dianggap Hispuloh sebagai omong kosong. Sheikh Damos menyebut bahwa hal itu hanya menunjukkan jika musuh sedang bingung dan khawatir. Ia pun mengatakan bahwa bencana yang menimpa rezim Zionis di Gaza tidak menempatkan mereka dalam mengancam rakyat Lebanon. Sheikh Damos juga menegaskan bahwa Hispuloh akan terus melakukan operasi di sepanjang perbatasan selatan untuk menghadapi Israel. Hal itu dilakukan demi memberikan tekanan pada musuh dan membuatnya sibuk serta berada dalam kekhawatiran dan kebingungan. Selain itu, Sheikh Damos menegaskan bahwa ancaman dan tekanan asing tidak akan pernah mengubah posisi kebangsaan dan kemanusiaannya. Terkait ancaman Koalisi Amerika di Laut Merah, Sheikh Damos mengatakan Koalisi Angkatan Laut Amerika di Laut Merah merupakan tanda lemahnya posisi Amerika.